Dan selanjutnya agenda berikutnya adalah penyampaian materi oleh Dr. Cornelius Simen Juntak SHMH AAIK, yang mana Dr. Cornelius bisa saya sedikit sampaikan terbelakang beliau. Beliau merupakan sarjana hukum, menyelesaikan sarjana hukum S1 dan magister hukum, dan serta S3 dokter yang menghukum dengan spesialisasi hukum asuransi. Sat. Dr. Cornelius adalah Ketua BMI, Badan Mediasi dan Arbitrasi Asuransi Indonesia, dan juga beliau merupakan dosen hukum asuransi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk program sarjana dan pasca sarjana dengan jabatan fungsional Lektor Kepala atau Asosiat Profesor. Beliau juga telah menggeluti asuransi selama 44 tahun dan pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI, Ketua Dewan Asuransi Indonesia atau DAI, dan Ketua Dewan Asuransi atau Asosiasi Asuransi Negara-Negara ASEAN, Insurance Council, juga pernah menjabat sebagai eksekutif di beberapa perusahaan asuransi, dan Dr. Cornelius saat ini juga menjabat sebagai konsultan asuransi untuk beberapa korporasi di bidang jasa kelewangan seperti bank, dan juga masih bergabung sebagai penasihat dan pengawas AAUI dan Dewan Asuransi Indonesia. Berikut yang dapat kami sampaikan mengenai latar belakang beliau kepada Dr. Cornelius, kami persilahkan. Terima kasih, Ibu Zuhara, Ramadhani, Tohir. Apakah suara saya cukup jelas? Cukup jelas, eh dokter. Baik, supaya tidak ada gangguan dan sinyalnya kuat, kameranya saya off dulu ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada The Lead Legal Education and Development yang secara terus-menerus yang menyelinggarakan pertemuan ataupun seminar, workshop, dalam situasi saat ini webinar, untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai permasalahan-permasalahan hukum. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih atas kegiatan tersebut, dan juga adalah suatu kehormatan bagi saya diminta untuk juga memberikan sharing di dalam kesempatan webinar hari ini. Oleh karena itu, yang saya hormati semua tim dan pimpinan di The Lead, saya ucapkan terima kasih. Dan juga yang saya hormati, Bapak Dr. Mahelan Prabantarik Songo. Selamat pagi, Pak. Pemaparan Bapak yang saya lihat sangat bagus dan memberikan gambaran yang holistik atau komprensif terhadap apa yang terjadi di Jiwasraya berkaitan dengan JSA, Pimpinan. Ini menurut saya sangat bagus sekali. Sebenarnya dulu diharapkan masyarakat, terutama penggiat asuransi, supaya ada penjelasan dan pemaparan dari Jiwasraya. Dan ini Bapak lakukan menurut saya ini sangat bagus dan menjadi juga pegangan ataupun pengetahuan bagi masyarakat di dalam membeli polis-polis asuransi yang akan mereka lakukan sesuai dengan kebutuhan mereka dan juga untuk melihat apakah produk yang mereka beli sudah memenuhi dari segi aspek legalitas, memenuhi peraturan perundangan dan juga ketentuan-ketentuan dari OJK. Apresiasi Pak Mahelan atas hal itu. Saya diminta oleh The Legal Education and Development untuk menyampaikan The Ultimate Guide to Insurance memahami asuransi dari aspek legalitas. Next slide. Ada pun agenda yang akan kita bahas bersama atau yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengertian asuransi atau pertanggungan. Yang kedua, mengapa memiliki asuransi penting. Ketiga, proses berasuransi atau penutupan asuransi. Terus keempat, perjanjian asuransi dituangkan dalam dokumen polis asuransi. Yang kelima, keliru memahami asuransi yang dimiliki. Enam, penyebab terjadi salah pemahaman dan sengketa asuransi. Tujuh, upaya penyelesaian sengketa yang terukur biayanya dan proses penyelesaian yang cepat dan eksekusi yang cepat. Yang delapan adalah penutup. Silahkan yang berikutnya. Pengertian asuransi. Dalam setiap kegiatan manusia dan korporasi selalu ada risiko. Kita kadang-kadang sadar atau tidak sadar, baik dalam beraktifitas ataupun tidak beraktifitas, risiko selalu ada. Contohnya saja, seperti gempa bumi. Bisa terjadi pada saat kita melakukan aktivitas, atau juga pada saat kita tidur ataupun kegiatan lain sedang mengendarai kenderaan bermotor, maka di sana ada risiko tabrakan dan sebagainya. Manusia menginginkan tidak ditimpa oleh risiko karena dampaknya akan merugikan atau tidak menyenangkan. Ada korporasi yang usahanya mengumpulkan risiko dan mengelolanya untuk kepentingan usaha dan nasabahnya, yaitu perusahaan asuransi. Manusia umumnya tidak menginginkan risiko, tetapi perusahaan asuransi justru spesialisasi mereka mengelola risiko dan mereka bersaing untuk mengumpulkan risiko. Asuransi adalah perjanjian, pengalihan risiko. Tetapi tidak semua risiko yang dialihkan kepada perusahaan asuransi dijamin oleh polis asuransi. Ini yang seringkali menjadi pemicu terjadinya sengketa atau ketidakpuasan bagi para tertanggung atau pemegang polis atau nasabah. Di dalam asuransi, orang yang mengasuransikan itu disebutkan tertanggung atau peserta asuransi atau pemegang polis. Tidak lazimnya disebutkan konsumen. Karena kalau konsumen itu adalah untuk konsumen barang-barang yang tangible atau barang-barang yang dapat dirabah. Seperti misalnya konsumen terhadap minuman, konsumen terhadap pakaian, dan sebagainya. Asuransi adalah sebuah perjanjian atau pertanggungan yang bersifat khusus. Jadi dia tidak sama dengan perjanjian yang seperti misalnya perjanjian jual-beli tanah, jual-beli rumah, dan sebagainya. Supaya asuransi sah dan mempunyai keabsahan atau legalitas, artinya sah sesuai hukum, harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam hukum asuransi. Lanjut, sambungan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya perjanjian asuransi mempunyai legalitas atau sah menurut hukum asuransi, haruslah dipenuhi syarat-syarat di bawah ini. Yang pertama, dipenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di sana diatur bahwa harus ada kesepakatan. Jadi penanggung dan tertanggung perusahaan asuransi dan orang yang mengasuransikan harus sepakat akan teradanya perjanjian asuransi itu. Harus cakap hukum. Artinya perusahaan asuransi sudah pasti cakap hukum. Artinya mempunyai kewenangan yang legal untuk melakukan perjanjian di dalam hal ini. Perjanjian asuransi. Pihak yang mengasuransikan haruslah diwasa di dalam hukum. Dewa asa di dalam hukum itu dalam hukum Indonesia banyak ketentuannya. Menurut Undang-Undang Hukum Perdata, menurut Undang-Undang Perkawinan. Tetapi intinya adalah bahwa yang bersangkutan itu tidak di bawah umur di dalam hukum. Jadi sudah dewasa. Sudah dapat memahami apa yang dia sepakati atau setujui di dalam perjanjian. Dan memahami konsekuensinya. Yang berikut adalah hal yang diperjanjikan. Hal yang diperjanjikan itu kalau dalam jual-beli rumahnya itu jual-beli rumahnya. Kalau dalam asuransi, ya risiko-risiko yang diperjanjikan dan manfaat asuransi. Dan yang berikut adalah hal. Artinya tidak bertentangan dengan norma-norma kesusilaan. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Dan juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang sifatnya normanya memaksa. Jadi dia harus tidak melawan atau bertentangan dengan Undang-Undang. Yang kedua, orang yang mengasuransikan atau tertanggung pemegang polis yang kerap kali disebut nasabah, harus mempunyai insurable interest. Yaitu dia harus mempunyai hak yang sah untuk mengasuransikan. Itu diatur dalam Pasal 250 KUHD. Apa yang dimaksud dengan itu insurable interest itu? Bahwa yang mengasuransikan itu harus mempunyai hubungan keuangan yang sah, diakui oleh hukum. Financial, your relationship, acknowledge, by long. Artinya, kalau sesuatu yang diasuransikan itu mengalami kerugian, atau ditimpa risiko, maka orang yang mengasuransikan itu harus menderita kerugian. Yang berikut, tertanggung pemegang polis pada saat proses penutupan atau pembuatan perjanjian asuransi, haruslah jujur dalam menyampaikan informasi, keterangan, dan data yang diminta oleh pihak perusahaan asuransi. Ini diatur dalam Pasal 251 KUHD, yang lazimnya dikenal dengan etikat paling baik, atau prinsip etikat paling baik, di dalam bahasa Inggris disebutkan dengan atmosfet faith. Jadi, yang menyampaikan informasi haruslah dengan jujur, tidak boleh ada penyembunian informasi. Kalau ditanya apakah pernah sakit diabetes, atau sakit penyakit gula, ataupun darah tinggi, kalau memang pernah harus disebutkan, atau diinformasikan, atau dijawab di dalam formulir, pernah. Yang berikut, Mengapa memiliki asuransi penting? Karena asuransi memberikan suatu kepastian dan rasa nyaman, peace of mind, kelanjutan rencana dan usaha. Dalam hal ini, rasa nyaman, saya jelaskan dulu kepastian. Kepastian itu apa maksudnya? Di sini ada yaitu suatu certainty. Misalnya, kalau saya mempunyai sebuah mobil, bagaimana supaya saya pasti tetap mempunyai mobil? Karena mobil ini bisa dicuri orang. Kalau dicuri orang, maka saya tidak mempunyai mobil lagi. Kalau saya asuransikan, maka ada kepastian, jika resiko yang terjadi, yaitu pencurian yang dijamin oleh polis, dan mobil saya dicuri orang, maka saya akan mendapatkan penggantian, klaim dari perusahaan asuransi yang cukup untuk membeli mobil yang sama dan tipe yang sama. Sehingga ada kepastian bahwa saya tetap mempunyai mobil, meskipun risiko terjadi. Yang berikut, rasa nyaman, peace of mind, saya rasa semua memahami. Kalau saya punya mobil tadi, kalau saya pergi menonton Java Jazz di Kemayoran dan banyak mobil dan parkir tidak cukup sampai di jalan-jalan, saya merasa nyaman. Kalau terjadi sesuatu, maka saya sudah ada asuransi. Kalau mobil saya diserempet orang, saya sempit parkirnya, ataupun terjadi pencurian. Demikian juga dalam asuransi jiwa, misalnya, kalau sampai yang berkeluarga, suami sebagai breadwinner atau pencari nafkah, yang meninggal dunia, maka ada kepastian dan akan pembiayaan kuliah atau sekolah anak-anak yang ditinggalkan dan juga istri. Dan oleh karena itu, meskipun rasa duka yang mendalam bagi istri dan keluarga, tapi ada rasa nyaman bahwa anaknya akan bisa tetap melanjutkan sekolahnya karena ada manfaat asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Sehingga kelanjutan rencana untuk belajar dan kuliah tidak terganggu. Dan juga demikian di dalam usaha. Kalau misalnya usahanya toko terbakar, maka karena ada penggantian dari perusahaan asuransi, maka usaha toko bisa dilanjutkan. Yang berikut, memberikan ganti kerugian jika terjadi risiko untuk harta benda. Saya tadi sudah jelaskan itu. Dan memberikan penggantian untuk biaya perawatan dan pengobatan dan manfaat asuransi yang tertanggung mengalami kecelakaan ataupun meninggal. Untuk yang meninggal, saya sudah jelaskan. Nah, dalam perkembangan produk-produk asuransi, menjadi sangat menonjol adalah risiko sakit yang dijamin asuransi, biaya perawatan dan pengobatan baik di opnamo maupun berobat jalan. Dan ini menjadi salah satu produk yang banyak diminati oleh masyarakat. kalau mengalami kecelakaan, ya juga bagian dari aktivitas yang dilakukan. Kecelakaan itu dapat menimbulkan luka badan, ya bisa patah tulang, ya luka-luka, tetapi juga terhadap mobil yang dikenderai, dimiliki. Dan bisa menyebabkan juga meninggal dunia. Orang yang mengemudi ataupun penumpang di dalam mobil itu. Kemudian, biaya asuransi lebih kecil daripada potensi kerugian yang dapat terjadi selama periode atau masa perjanjian asuransi. Biaya asuransi itu di dalam asuransi umum atau kerugian terhadap harta-harta benda, preminya itu atau biaya pengalihan risikonya itu sangat kecil dibandingkan dengan kalau terjadi suatu kerugian. Misalnya, kalau satu rumah, ya nilainya rumah ini 1 miliar, dan biaya untuk memproteksi rumah ini terhadap berbagai risiko, risiko kebakaran, dan lain, hanya 0,1% satu tahun pun, ya artinya untuk menjamin nilai rumah 1 miliar yang dibayar hanya 1 juta. Dengan 1 juta dibayar, kalau terjadi kebakaran, maka akan didapat penggantian sekitar 1 miliar rupiah. Yang berikut, di dalam asuransi jiwa, di dalam asuransi jiwa memang ada berbagai jenis produk-produk asuransi jiwa. Produk asuransi jiwa yang semata-mata menjamin kecelakaan dan kematian, artinya cacat badan terhadap orang yang diasuransikan dan juga kematian, itu preminya atau biaya pengalihan risikonya juga sangat kecil. Tetapi kalau di dalam produk investasi, tadi Pak Mahelan sudah jelaskan, itu berbeda karena uang yang disetorkan ke perusahaan asuransi haruslah sesuai dengan jumlah yang diinginkan diinvestasikan oleh orang yang ingin berinvestasi atau tertanggung. Dan di sini kerap kali juga dilupakan bahwa yang dapat dialihkan adalah risiko-risiko yang sifatnya risiko murni yang dikatakan sebagai pure risk yaitu risiko-risiko yang bukan bersifat spekulatif sedangkan investasi itu mengandung unsur spekulatif oleh karena itu risiko tersebut tidak dapat dialihkan ke perusahaan asuransi dan menjadi tanggung jawab dari perusahaan asuransi. Nah di sini kalau dikaitkan tadi dengan produk JS Saving Plant di situ menjadi ada suatu yang tidak tepat karena risiko investasi termasuk bunga-bunganya di situ adalah bunga yang fix yang sudah tetap padahal di dalam investasi kan tidak ada yang bisa menjanjikan bunga yang tetap untuk jangka-jangka waktu tertentu terkecuali untuk produk-produk investasi yang sudah ditentukan ya imbalnya ataupun bunga dari investasi itu dan kalau demikian itu tidak akan bisa besar seperti deposito berjangka dan juga berharga dari apapun pemerintah nah itulah yang memberikan investasi yang menjanjikan ini lebih besar dari deposito berjangka ini yang membuat menarik bagi masyarakat untuk menaruh uangnya di perusahaan asuransi memang karena perusahaan-perusahaan asuransi itu adalah ahli 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 mereka mengelola risiko dan di investasi itu ada risiko memang mereka dapat dikatakan lebih lihai dan lebih bagus dalam mengelola investasi itu dan dapat lebih besar dari bunga di perbankan misalnya yang mayoritas masyarakat menaruh uang di deposito yang hanya sekitar 4-5 persen dan masih pajak masih harus dibayar yang berikut slide berikut silahkan proses berasuransi atau terapkali disebutkan penutupan asuransi ini kadang orang berpendapat kok penutupan asuransi menutup itu kadang-kadang penutupan kan bagian dari akhir gitu padahal di dalam asuransi penutupan asuransi adalah awalnya berasuransi menutup asuransi to cover insurance atau cover insurance coverage proses penutupan asuransi bisa melalui agen asuransi melalui piala asuransi atau broker asuransi dan juga dapat secara langsung ke perusahaan asuransi bahkan sekarang ini konvergensi produk asuransi dengan perbankan ada namanya pengasuransi yang melalui perbankan tetapi mereka itu juga dikategorikan sebagai agen perusahaan asuransi jiwa umumnya memasarkan asuransi melalui agen asuransi tidak banyak melalui pialang atau broker asuransi karena memang secara praktik di dunia perasuransi yang tidak hanya di Indonesia produk asuransi jiwa itu dipasarkan melalui agen asuransi agen asuransi itu adalah perpanjangan tangan dari perusahaan asuransi di dalam memasarkan produk-produk mereka dan agen asuransi akan diberikan imbalan berupa komisi atau fee pialang asuransi juga demikian dan pialang asuransi ini biasanya menangani korporasi-korporasi dan yang secara langsung ke perusahaan asuransi bisa misalnya melalui online bisa betul asuransi ke berbagai perusahaan asuransi langsung tanpa intermediary atau perancara melalui agen ataupun pialang asuransi pihak atau calon tertanggung atau pemegang polis harus mempunyai hak yang sah untuk mengasuransikan ini doktrin atau prinsip insurable interest atau kepentingan keuangan tadi saya sudah singgungi bahwa orang yang mengasuransikan itu haruslah mempunyai hubungan keuangan yang sah dengan objek yang mau diasuransikan nah dalam asuransi setiap orang mempunyai insurable interest terhadap jiwanya jadi dia bisa mengasuransikan terhadap risiko yang mengancam jiwanya sendiri dan juga seorang orang tua ayah atau ibu mempunyai insurable interest terhadap anak-anak mereka artinya mereka dapat melakukan penutupan asuransi untuk anak-anak mereka insurable interest itu biasanya lahir atau yang terbanyak lahir dari kepemilikan hubungan kepemilikan atau ownership misalnya kalau saya memiliki sebuah rumah maka saya mempunyai insurable interest terhadap rumah itu dan oleh karena itu saya mempunyai hak yang sah untuk mengasuransikan rumah itu apakah saya dapat mengasuransikan sebuah toko yang ada di tanah abang tetapi saya tidak mempunyai insurable interest terhadap toko itu ada tokonya ada objeknya saya mau mengasuransikan dan ada perusahaan asuransi apakah itu bisa menurut hukum asuransi itu tidak bisa karena kenapa kalau hukum itu terbakar mengalami kerusakan saya tidak mengalami kerugian finansial dan saya tidak mempunyai hubungan finansial yang sah yang diakui oleh hukum kalau suami istri apa yang menyebabkan timbulnya hak untuk mengasuransikan suami atau istri itu adalah lahir dari suatu perjanjian perjanjian perkawinan karena perkawinan itu sesungguhnya adalah kontrak jadi tidak salah kalau disebutkan kontrak kawin itu benar istilah itu hanya yang umum diketahui kontrak kawin itu adalah untuk jangka pendek padahal yang menurut hukum perkawinan kita dan juga tujuan orang untuk menikah kawin adalah untuk jangka panjang sampai seumur hidup bahkan misalnya ada di dalam agama-agama seperti katolik itu perjanjiannya adalah seumur hidup tidak boleh cerai terkecuali karena oleh kematian berikut perusahaan asuransi atau penanggung memerlukan sejumlah informasi keterangan dan data dari objek atau orang yang akan mengasuransikan yang diminta kepada calon tertanggung atau pemegang polis itu biasanya dituliskan dalam surat permohonan penutupan asuransi baik untuk asuransi jiwa maupun asuransi umum dia memuat sejumlah pertanyaan yang menanyakan data keterangan dan informasi mengenai orang yang mau mengasuransikan dan juga mengenai objek yang diasuransikan nah bagaimana dalam menyampaikan informasi itu sikap dari pihak yang mau mengasuransikan dirinya atau harta bendanya di dalam menyampaikan informasi keterangan dan data haruslah dilakukan secara jujur tidak boleh ada unsur penyembunian dan kebohongan inilah yang diatur dari di dalam doktrin atmoskut di dalam pasal 251 nah mungkin ada yang bertanya bagaimana kalau seseorang tidak mempunyai insurable interest tadi sebelumnya yang saya jelaskan dan juga bagaimana kalau orang yang melanggar ketentuan penyampaian informasi yang benar kalau seseorang tidak mempunyai insurable interest maka kalau terjadi kerugian pihak perusahaan asuransi tidak wajib oleh hukum untuk mengganti kerugian bahkan kalau tujuan orang itu ya untuk menipu perusahaan asuransi maka dia dapat diancam oleh ketentuan atau pasal-pasal yang ada di dalam KUH pidana kita penanggung-undang pidana nah bagaimana kalau orang tidak menyampaikan data informasi dengan benar bahkan dia nyemudyikan nah oleh hukum asuransi di dalam pasal 251 KUHD diatur bahwa perjanjian itu sungguhnya batal demi hukum batal dengan sendirinya nah di dalam pengertian hukum asuransi batal demi hukum adalah perjanjian itu tidak pernah ada jadi meskipun ada polisnya tetapi hukum mengatakan perjanjian itu tidak ada ya karena dia batal dari sejak awal begitu dibuat dia langsung batal ya karena adanya unsur penyembunyian atau ketidakbenaran dari data atau dokumen yang disampaikan mengapa demikian karena perusahaan asuransi memerlukan data itu untuk melakukan ya penilaian terhadap risiko atau risk assessment yang disebutkan dengan proses underwriting ada underwriter di dalam perusahaan asuransi yang tugasnya menilai tingkat tinggi dan rendahnya risiko yang akan mereka terima nah hasil dari analisa itu adalah berdasarkan dari informasi yang disampaikan contohnya kalau saya di dalam saya mau mengasuransikan diri saya terhadap risiko kecelakaan dan kematian dan juga sakit kalau ada pertanyaan di dalam formulir atau surat permohonan penutupan asuransi misalnya ya mengenai pekerjaan apa pekerjaan saya saya katakan pekerjaan saya adalah pekerjaan di kantor sebagai seorang manager terus berapa penghasilan saya katakan bahwa penghasilan saya adalah 30 juta sebulan nah tentu banyak lagi informasi yang ditanya akan mengenai di ayat kesenihatan padahal saya adalah pekerja di suatu proyek pekerja selalu bekerja di dalam karena saya serjana ya teknik sipil ya di perusahaan konstruksi dan saya selalu ada di lapangan perusahaan asuransi yaitu underwriter di dalam melakukan penilaian terhadap risiko akan mempunyai penilaian yang berbeda terhadap tingkat risiko itu kalau risiko bekerja di proyek bangunan ya kita lihat bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi itu kerap kali terjadi eksiden atau kecelakaan dengan saya sebagai seorang manager di bank yang kerjanya duduk di kantor tentu risikonya berbeda nah dalam hal seperti ini ya perusahaan asuransi keliru ya membuat analisis risikonya dan menilai risiko itu dan juga ya menjadi keliru di dalam menentukan besar besar atau tinggi rendahnya jumlah premi yang akan dibayar sebagai biaya pengalihan risiko oleh karena itu kalau terjadi seperti itu maka polis itu oleh hukum asuransi sudah dinyatakan batal demi hukum karena pihak yang mengasuransikan atau retanggung atau pemegang polis itu telah melanggar ketentuan ya asas kejujuran atau asas etikat paling baik yang diatur di dalam kita undang-undang hukum berdatang yang berikut silahkan slide berikutnya perjanjian asuransi dituangkan dalam dokumen yang disebutkan polis asuransi atau insurance policy kadang-kadang ini polisi ini bukan polis ya kalau polisi itu kan polisi yang penjaga keamanan tapi ini adalah polis asuransi kalau dia teksnya bahasa Inggris disebutkan insurance policy polis harus memenuhi ketentuan pembuatan sebuah perjanjian pada umumnya harus dibubuhi menerai dibuat dalam bahasa Indonesia atau dual language ya menurut ketentuan dari OJK kalau polisi yang bahasa Inggris harus juga dibuat terjemahannya dalam bahasa Indonesia tulisannya dapat dibaca atau fontnya biasanya 12 polis asuransi terdiri dari ikhtisar polis yang disebut schedule tanda tangan yang disebutkan attestation pembukaan preamble kalau sul yang memuat risiko yang dijamin atau disebutkan operatif clause dan kalau sul pengecualian yang disebutkan exclusion clauses syarat-syarat dan ketentuan umum general terms and conditions polis polis yang baik selalu mempunyai klausul penyelesaian sekretar atau dispute clauses kalau polis schedule itu bagian depan biasanya membuat nama tertanggung pekerjaan tertanggung dan sebagainya ya termasuk objek asuransinya tanda tangan attestation itu biasanya di bawah ya bagian polis ya ada pembukaan misalnya disebutkan atas pembayaran premi ya perusahaan asuransi atau penanggung menjamin risiko blablabla ya pengecualian setiap polis mempunyai pengecualian pengecualian karena tidak semua risiko dijamin kalau ketentuan umum itu misalnya bagaimana mengajukan suatu klaim syarat-syarat apa yang harus dipenuhi itu termasuk dalam ketentuan umum general terms and conditions ya mengenai dispute clause ya ada polis-polis yang mengatur dalam dispute clause atau kalau terjadi yang kita maka akan diselesaikan di pengadilan tetapi pada umumnya polis-polis asuransi Indonesia membuat satu dispute clause yang isinya bahwa jika terjadi suatu dispute ataupun sengketa maka tertanggung boleh memilih apakah akan diselesaikan di BMI Badan Mediasi dan Arbitrasi asuransi Indonesia ataupun di pengadilan yang berikut silahkan kepada Bapak Cornelius mohon izin untuk mengingatkan Pak untuk penyampaian materi ada 7 menit lagi terima kasih keliru memahami asuransi yang dimiliki persepsi bahwa jika sudah mempunyai polis asuransi maka semua jenis dan macam kerugian akan diganti ini tidak demikian tidak membaca isi polis asuransi jika membaca polis asuransi ternyata sulit akhirnya tidak melanjutkan membaca polis asuransi sulit membacanya sulit memahaminya diperlukan memahami polis asuransi sekurang-kurangnya risiko apa yang dijamin atau klaim yang dijamin dan proses pengajuan klaim ini bagian yang sangat penting untuk dipahami dan bagaimana perhitungan dan pemberian ganti kerugian juga jika tidak memahami tanyakanlah kepada perusahaan asuransi dan biasanya diberikan waktu tenggat waktu ada yang 14 hari ada yang lebih untuk membaca dan memahami jika tidak sesuai dengan yang diingini supaya menghubungi perusahaan asuransi atau mengembalikan polis itu yang berikut slide 6 penyebab terjadi salah pemahaman dan sengket asuransi yaitu tidak membaca polis asuransi dengan baik tidak mengerti atau tidak mengetahui risiko apa yang dan kerugian yang macam apa yang dijamin oleh polis asuransi yang dimiliki tertanggung atau pemegang polis mempunyai persepsi atau pemikiran bahwa semua jenis risiko dan kerugian dijamin oleh polis asuransi yang dimiliki dan juga semua jumlah klaim yang diajukan akan dibayar oleh perusahaan asuransi padahal perhitungan ganti kerugian atau klaim yang harus sesuai dan dihitung berdasarkan doktrin prinsip ganti kerugian prinsip of indemnity ini berlaku untuk asuransi harta benda kalau untuk asuransi jiwa tidak berlaku karena manusia jiwa manusia tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang tetapi kalau untuk asuransi harta benda misalnya mobil saya saya asuransikan 1 miliar padahal nilai mobil saya ini harga pasarnya di pasaran adalah 800 juta maka kalau terjadi kerugian meskipun polisnya ditulis 1 miliar nilai pertanggungan yang akan saya dapat adalah 800 juta ini sering membuat kekecewaan dan persisian terjadi keterlambatan pembayaran premi yang mengakibatkan jaminan polis berhenti ataupun lapse kalau tadinya bayar-bayar premi umpamanya 5 bulan bulan ke-6 tidak dibayar bulan ke-7 tidak dibayar terjadi risiko maka polis tidak menjamin risiko itu kemudian terjadi keterlambatan pengajuan klaim atau pelaporan klaim kepada pihak perusahaan asuransi karena ada ketentuannya berapa hari harus dilaporkan hal-hal di atas menimbulkan sengketa dalam perjanjian asuransi berikut upaya penyelesaian sengketa yang gratis terukur biayanya dan proses penyelesaian yang cepat dan eksekusi yang cepat perusahaan asuransi menjalankan usaha perseroan atau usaha bersama yang sifatnya komersial kecuali asuransi sosial setiap usaha komersial yang diajukan pasti mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan atau profit untuk mencapai tujuan mendapatkan profit usaha yang dijalankan haruslah maju dan untuk maju nasabah harus banyak dan nasabah mempunyai kepuasan karena itu sesungguhnya setiap perusahaan asuransi pasti menghendaki tertanggung atau pemegang polis atau nasabahnya mempunyai kepuasan dan bahkan diharapkan menjadi loyalitas pelanggan supaya perusahaan asuransinya dapat lebih maju dan semakan maju slide berikutnya perusahaan asuransi pasti sedapat mungkin supaya tidak terjadi sengketa tetapi sengketa tidak selalu dapat dihindari nah disini ditimbul persoalannya jika terjadi sengketa dan bagaimana penyelesaiannya supaya lebih efektif lebih cepat penyelesaiannya dengan biaya yang lebih murah atau terukur jumlahnya biaya yang dipikul oleh pihak tertanggung atau pemegang polis pada tahun 2006 industri asuransi nasional mendirikan badan mediasi dan arbitrasi asuransi Indonesia yang disingkatkan BMI kebetulan ini saya yang konseptornya dan inisiatornya dan saya ketua tim pendiriannya dengan tujuan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa klaim antara tertanggung atau pemegang polis nasabah asuransi dengan pihak perusahaan asuransi atau penanggung nah industri asuransi ada pelopor dan pertama bahkan perbankan belum mempunyai badan mediasi yang independen tetapi ada di BI pada waktu itu sebagai pengawas pengatur dan semuanya di BI dan itu yang membuat krisis keuangan yang luar biasa penanganan sengketa klaim asuransi melalui mediasi dan adjudikasi diberikan oleh BMI secara cuma-cuma atau gratis pihak tertanggung atau pemegang polis nasabah tidak membayar biaya apapun tetapi untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase yang klaim yang lebih besar di atas 500 juta untuk asuransi jiwa dan 750 juta untuk asuransi umum atau kerugian harta benda biayanya ada tetapi lebih murah atau lebih kecil bahkan hanya separoh dari biaya berartibrasi di badan arbitrasi nasional Indonesia atau BANI yang berikut di bulan Oktober 2020 Otoritas Jasa Keuangan OJK melalui Ketua-Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Keuangan yang ada di Indonesia mendirikan lembaga alternatif yang sengketa jasa keuangan yang disingkat dengan Labs SJK Labs SJK sebagai wujud dari perencana integrasi Labs di sektor jasa keuangan hal itu telah dibuat sebagai roadmap OJK rencana OJK dalam penanganan penyelesaian sengketa Labs SJK mulai beroperasi dan menjalankan tugasnya sejak tanggal 1 Januari 2021 karena itu BMI sejak tanggal 1 Januari 2021 menghentikan operasionalnya menerima pengaduan klaim yang diajukan pada tahun 2021 karena sudah harus ke Labs SJK dan BMI memasuki masa transisi sampai pertengahan tahun 2021 untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang sudah mereka terima sampai akhir tahun 2020 penyelesaian sengketa klaim asuransi yang dilakukan BMI semua BMI semua kesepakatan penyelesaian sengketa klaim asuransi melalui mediasi dan putusan adjudikasi semua dilaksanakan dengan baik dan cepat demikian juga putusan arbitrasi artinya penyelesaian-penyelesaian sengketa klaim dan manfaat asuransi asuransi di BMI semua berjalan dengan baik dan keputusan-keputusannya eksekusi dilaksanakan dengan cepat karena perusahaan asuransi yang sudah mempercayakan juga penyelesaiannya dengan orang-orang yang kompeten di dalam perasuransian nah putusan arbitrasi juga semua dijalankan dilaksanakan kecuali ada satu putusan arbitrasi yang oleh perusahaan asuransi mereka kurang senang kurang rasa kurang puas sehingga diajukan permohonan pembatalan ke pengadilan negeri tapi biasanya pengalaman dibani ya pengadilan itu selalu menolak pengajuan pembatalan putusan arbitrasi karena putusan arbitrasi sifatnya adalah final dan mengikat para pihak sebagaimana diatur dalam undang-undang arbitrasi Indonesia yang berikut dan terakhir penutup adalah penting memiliki polis asuransi yang mempunyai legalitas masyarakat yang pendidikannya lebih baik atau yang sadar akan dampak risiko dan memahami dampak risiko akan membeli polis asuransi semakin maju masyarakat maka semakin maju semakin tinggi kesadaran untuk berasuransi ataupun literasi asuransi adalah penting untuk membaca polis asuransi yang dimiliki paling tidak perlu mengerti dan dipahami dan memahami risiko yang dijamin oleh polis asuransi yang dimiliki jika terjadi singkata kelima asuransi disarankan supaya membawanya singkata tersebut ke labs SDGK lembaga penelitian sektor jasa keuangan yang sekarang ini kantornya masih di kantor OJK yang di jalan Gatot Subroto Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati inilah yang dapat saya sampaikan sesuai dengan yang diminta oleh Panitia yaitu dengan topik memahami asuransi dari aspek legalitas saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan telah mendengarkan saya dan jika kalian kurang lebih saya mohon maaf demikian terima kasih